Rebus 5 liter air dalam panci, tunggu sampai mendidih. Masukkan 1 sendok teh soda kue. Masukkan daun jeruk, daun salam dan lengkuas. Bertujuan untuk menghilangkan bau amis dari daging atau babat jeruan yang akan kita masak. Masukkan daging, babat dan jeruan lainnya ke dalam panci. Tutup pancinya, setelah 10 menit matikan kompornya. Setelah kompor dimatikan, diamkan selama 30 menit dalam posisi pancinya tertutup rapat. Setelah 30 menit kemudian, tiriskan daging dan babat jeruan. Tunggu hingga dingin. Bisa dilihat daging, babat dan jeruan lainnya sudah empuk. Ibu-ibu bisa menggunakan cara ini untuk menghemat waktu dan menghemat penggunaan gas LPG. Hasilnya tidak mengecewakan. Daging dan babat jeruannya empuk dan tidak bau amis. So pastinya tidak bikin gigi sakit saat mengunyah dagingnya. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati